Kemudian juga apakah cukup niat di malam pertama untuk satu bulan penuh atau wajib niat di setiap malam Maka khilaf diantara para ulama dalam masalah ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan diikuti oleh Imam Ibn Uthaymin rahimahullah Bahwasanya boleh berniat di awal malam Ramadan untuk sebulanan penuh Karena asal hukum puasa Ramadan dari awal sampai akhir tidak ada yang dari hari ke satu sampai hari kelima saja Maka innamal amalu bin niat jika dia meniatkan saya berpuasa bulan ini bulan Ramadan sebulanan penuh Maka pada saat itu sudah mencukupi tidak memerlukan lagi dia berniat di setiap malamnya Karena sudah mencukupi dari awal malam Tetapi jumhur ulama mengatakan diantara mazhab Imam Ash-Shafi mengatakan Bahwasanya wajib berniat di setiap malam Dengan dalil tadi Man lam yubayitussiyama minallail falasiyamalah Qoblal fajr falasiyamalah Barang siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari Maka niat puasa Maka tidak ada puasa untuknya Tidak sah Lihat kata-kata di malam hari menunjukkan kepada setiap malam Yang jelas khilaf diantara ulama Allahu'alam saya lebih condong kepada pendapat Imam Ibn Uzaymin rahimahullah Bahwa apabila seseorang berniat dari awal bulan Maka itu sudah mencukupi Kecuali jika niatnya terputus dengan sesuatu halangan syarih Seperti tidak puasa karena sakit Tidak puasa karena safar Tidak puasa karena haid Karena nifas Karena hamil Karena menyusui Maka pada saat itu Jika terputus karena halangan-halangan syarih tadi Kemudian nanti puasa lagi Seperti orang haid Terputus selama tujuh hari Maka ketika sudah dia suci kembali Ingin berpuasa kembali Maka berniat kembali Paham ya para ikhwah Tapi Ustaz kalau saya berniat dari Di setiap malam bagaimana Maka tidak mengapa Puasanya sah dan bukan tidak Dan itu tidak melakukan perbuatan bid'ah Terima kasih